Hai Terus naik terus Kurang naik nge-rap hai 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 nge-rap kontro namangnya masing-masing 54 Nah pokoknya batasan sini gua ngambil Tadi sambil naik-naik ke atas bangku kenapa? Iya, suwe, kata mau digamput tuh. Tapi emang aslinya gimana? Iya, betul. Aslinya betul ya? Ini salah nih. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman. Di samping saya joki dari Noberik, Om Asep. Kita tim dari Cerbon. Kebetulan kesini bawa amunisi Balibu dan LB Konslet ya. Ini Kinoi, LB Kinoi yang dirawat oleh joki saya. Dan kebetulan saya takeover dari Indramayu ya. Dari Indramayu. Tapi asal-aslinya adalah dari Bekasi. Kami dari tim Noberik ini kebetulan bergabung dengan SPLN Plat E. Seputar perawatan Laphbert Nusantara. Tapi di Cerbon. Di Cerbon. Kinoi ini LB Konslet yang lumayan udah ini ya. Udah melalang buana lah ya. Udah melalang buana udah event-event. Cuma kebetulan belum hoki saja. Nah ini sebenernya orang lain banyak bertanya juga, Om. Jadi ini sebenernya jenis sampai saat ini juga gambling, Om. Dan ini juga soalnya kawin juga, ngawin juga. Kawin juga, ngawin juga. Ini juga bertelur. Dan apa namanya. Satunya juga ber, ini juga sama ya. Dipacek-dipacek gitu. Jadi pada intinya sih sekarang sampai sekarang pun cuma identiknya dia ke 60% betina ya. 60% betina. Nah kebetulan kita untuk untulan Kinoi sendiri itu kita pakai Balibu ya. Balibu yang masih cindil ya. Masih belum ada sayapnya ya. Sebenernya burung ini sebenernya saya miliki. Tapi untuk perawatan sebenernya ada di joki saya. Nah mungkin untuk selanjutnya om Asya bisa menjelaskan barangkali untuk perawatan ini. Tadi naik di kelas? Ya tadi naik di kelas Lost Point yang tiket 100 ribu ya. Tiket 100 ribu pertama. Sebenernya ada sedikit terlambatnya juri untuk mantel Kinoi. Sekitar satu setengah menitan lah. Poinnya alhamdulillah sekitar 1.700 ya. Itu setelah satu setengah menitan gak kehitung. Kemudian kita mengikut di kelas yang 500 ya. Tiket 500. Tiket 500 dengan batasan poin 1.925 itu dapet poinnya 2.275. 14 om. Terus yang ketiga tadi tiket yang 300 ya om ya. Tiket 300 kebetulan juga sama. Poinnya gak masuk juga karena memang saya kurang paham lah. Betulnya. Untuk yang tadi barusan tiket yang 100 ribu. Itu seperti itu. Tadi kan sempat teman-teman gitu liat kinoi air kato-kato gitu loh. Tidak apa sih? Ya sebetulnya gini ya. Saya dihentik kinoi ini. Dia kalau memang jeda. Jeda dia berhenti. Dia akan garuk-garuk. Nah dia akan garuk-garuk artinya gatel merasa berhenti dan gatel. Tapi ketika dia masih geleng-geleng kepala. Ataupun masih menurunkan tempo suaranya. Dia buntut masih. Apa namanya? Ekor masih gerak gitu ya. Tapi diputus-putusin sama juri. Gitu. Ya sebenarnya kita juga tadi sempat teriak juga bahwa juri naik, juri naik, juri naik. Tapi memang juri gak mendengarkan juga gitu. Ya akhirnya Alhamdulillah tadi ada poin juga yang gak masuk akal gitu. 3.700 dalam waktu 7 menit kan gitu gak mungkin gitu. Makanya kita tadi teriak-teriak seperti itu. Tapi digubris sama juri ya sudah kita terima saja memang itu keputusan juri gitu. Iya. Oke. Tadi tadi katanya ini asal bulannya burung dari Bekasi. Iya. Berarti hari di pulang kampung. Iya betul-betul. Sebenarnya ini mungkin orang lain burung ini dikenal dulunya om. Burung ini adalah Madrid dulunya. Nah burung ini Madrid yang dimikliki oleh om Sastro Bekasi. Kemudian di take over oleh apa namanya. Di take over oleh Pak Haji Aris Indramayu. Kemudian di take over ke aku. Tapi melalui Fajar Sate. Fajar Sate Utun. Nah itu. Ya berarti intinya ini udah 2 kali balik kampung om sebenarnya. Cuma belum beruntung-beruntung ini sih. Kiro ini. Hari ini tuh naik berapa? Sesi 4 kali sesi ya. 4 sesi om. 4 sesi. 4 sesi tenaga masih kayak kuda om. Maktimal om. Cuma. Nah ini kita serahkan ke om Asep. Kalau soal rawatan sama aja ya. Sama aja kayak burung-burung. Sama kayak burung-burung yang lainnya. Mbun. Dijemur. Kalau misalkan perawatan kino sendiri. Dijemur paling 15 menit. Cukup. Untuk makan juga. Tekan polos. Kalau misalkan untuk nama durasi. Paling mandi malam sama. Kayak burung-burung pekter. Mandi malam. Wajib. Kalau misalkan nama durasi. Biar stabil. Mandi malam paling sama. Kayak burung pekter. Di kanang kotak. Di kanang kotak. Kalau misalkan untuk. Kanang kapsul sendiri. Tadi khusus buat ganteng aja. Cuma buat ganteng aja. Kanang kapsul. Selama main. Oke. Ada kasih yang nawar. Barusan ada ya? Barusan. Barusan ada. Sebenarnya kalau untuk nawar berkali-kali ya. Cuma belum. Mungkin belum. Belum deal aja. Tadi barusan juga. Ada dari Padang. Kemarin dari Makassar ya. Terakhir. Makassar terakhir. Sudah mau deal. Cuma mungkin. Karena melihat dari. Permainan. I.O. Di sana yang. Katanya konslet itu. Penilaiannya. Kurang. Kurang memuaskan ya. Jadi. Datal. Cuma udah deal dengan harga dan lain-lain lah. Intinya. Kemudian tadi barusan. Padang juga. Untuk selanjutnya. Nanti mungkin di. Kontak-kontak. Seperti itu. Sering lah. Oke penilaiannya tahun 2020. Ada kasih target yang harus dicapai sama Kino. Ya. Sebetulnya kalau untuk target ya. Kita sebenarnya dari. Sekarang aja sebenarnya target. Cuma mungkin belum. Belum rejekinya ya. Target saya. Untuk sampai akhir tahun ini ya. Ada event. Di Desember. Kita coba babat abis ya. Walaupun. Hasil apapun. Kinoi tetap. Sampai di Desember ini. Harus. Maksimal. Seperti itu. Bukan begitu Pak Mas ya. Modal Kinoi modal nekat. Modal nekat. Modal nekat. Enggih. Rawatannya beda gak dia? Rawatannya. Ada-ada yang beda. Kalau misalkan mau. Berangkat jauh jauh dia. Tak puluh kerodong di kandang kotak. Pakai. Kayak itu. Kerodong kandang kotak. Tak puluh kerodong sebelum. Sehari pul. Maksudnya tujuannya biar-biar dia nyaman. Istirahatnya full. Itu aja. Terakhir. Apa sih harapannya Pak Mas? Ya saya harapannya buat Kinoi ya. Cuma buat Ioi-Ioi lain lah ya. Mungkin saya akan sedikit sedikit senyindir lah. Untuk Kinoi saya harapannya ke depan akan lebih maksimal lagi. Mungkin akan lebih fight lagi. Akan lebih maksudnya lebih indah lagi panjang lagi suaranya. Dan insya Allah mudah-mudahan harapan saya Kinoi abadi lah ya. Kalaupun misalkan nanti ada yang menawar. Ya mudah-mudahan itu rejekinya dia. Dan memang di tempat yang baru mudah-mudahan bisa lebih bagus. Dan harapannya buat juri ke depan untuk penilaian harus lebih fokus kepada burung tersebut. Dan harus lebih menilai burung itu tidak dari peserta. Ataupun tidak dari tanda kutip ya. Mungkin itu aja om. Tadi sambil naik-naik ke atas bangku kenapa? Dia sebuah ya, karena tidak bisa ampun. Tapi emang aslinya gimana? Aslinya mudah ya? Salah aja gak mau. Ini salah sih. selamat menikmati 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 selamat menikmati